Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, setap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum Di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini Sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kelejaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan berahmat Setelah kelancaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Ayo sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa, Rasulullah SAW Wa ala alihi wa zuriatihi wa bayitil kiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Ajari Ila muasasah taklimiyah keponsari Wa asatidina, wa talamidina, wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Ghairil mawdubi alayhim walad dalin Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Sudah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami dhinah Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma wa rzukni fahmah Amin Sekarang kita lanjutkan pembaca salawat naryah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-kurabu Wa dudabihi al-hawwa'iju Wa tunalu bihi roho'ibu Wahusnul hawatimi Wayustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sabihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi adadi Kulli ma'lumillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soli-soli Hari ini sama Bu Robi mau diajarin berdoa Masuk kamar mandi Nah biasanya anak-anak kalau kita di sekolah Ataupun di rumah Kita mau ke kamar mandi Jangan lupa kita harus berdoa Masuk kamar mandi biar kita dilindungi Apa yang kita lakukan di kamar mandi Kita mengeluarkan kotoran Habis itu kita menjadi sehat lagi Nah yang pasti kita harus berdoa Ingat-ingat Kalau masuk kamar mandi Itu harus pakai kaki kiri dulu Kaki kiri yang masuk Setelah itu baru kaki kanan Nah doanya seperti ini Didengarkan Doa masuk kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais diulangi sekali lagi didengarkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais dihafalkan sayang oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku yang soleh salihah yang hari ini belajar di rumah bersama mama oh iya kita sudah berapa kali terbuka di sekolah bersama bu guru meskipun kita bertemu hanya satu kali atau mungkin ini beberapa jam aku sayang tetap semangat meskipun kita belajar cara dari di rumah hari ini kalian bersama buningrum di sentra rancang bangun disini ada beberapa gambar disini juga ada beberapa bentuk ya beberapa bentuk yang bisa kalian perhatikan oke sebelum kita mulai belajaran langkah baiknya kita wali dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim oke yuk kita mulai hari ini kalian mau diajak apa ya sama buningrum sepertinya hari ini kita akan melihat beberapa bentuk ada bentuk yang bentuknya seperti apa setengah lingkaran ada yang bentuk segitiga nah ini ya segitiga ini juga segitiga tapi juga ada garisnya nah garis bergelombang terus yang ini apa bentuk seperti setengah lingkaran ya tapi ini nanti kira-kira dibuat apa yang ini betul segi empat hmm hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan salah satunya gunting lalu crayon dan juga lem ini seperti lem buku ru siapkan lem kertas ya bentuknya stick boleh kalian yang bentuknya bulat itu juga boleh ya sayang ataupun yang cair nah boleh ting ini kita siapkan untuk untuk lemnya ya lalu hal pertama setelah kita menyiapkan alat dan bahan ya buku ru akan mengajak kalian membuat pembatas buku ya pembatas buku pembatas buku ini pertama kalian ambil boleh crayon hitam ya atau pensil nah disini kita akan gambar bentuk lingkaran seperti ini nah bentuk lingkaran seperti ini lalu kita warnai dengan crayon hitam ya untuk semua bagiannya ya nah kurang lebih jadinya seperti ini ya lalu untuk ini bagian mulut bisa kita kita warnai dengan warna oke warna kulit mungkin seperti ini ya warna kulit seperti ini nah kita warnai artinya apa disini mulut terus ini untuk bagian lidahnya nah ini adalah bagian lancip seperti apa ya istilahnya kayak pensil gitu sayang jadi ini ujung pensilnya nanti kita akan lihat kita akan coba warnai dulu satu persatu atau mungkin kalian bisa mewarnai dengan warna sesuka hati kalian apa ya seperti yang kalian inginkan gambarnya gitu oke seperti ini nanti bisa kita hanukkan ya nah ini asli yang sudah diwarnai lalu untuk segi empatnya ini kira-kira akan kita apakan nah ini tugas kalian selain mewarnai dan juga membuat lingkaran sehingga menjadi bentuk mata ini akan kalian hias dengan bentuk lingkaran menggunakan crayon ya crayonnya bisa beragam kalian ada di rumah ya sayang bu aku pakai spidol boleh boleh ya jadi kalian gunakan spidol ataupun crayon bu guru akan coba untuk membuat lingkaran nah dengan warna oran nah seperti ini bu boleh lingkarannya kecil-kecil ya kita ratakan untuk semua bagian bu kalau besar boleh kita usahakan untuk bentuk lingkarannya sedang ya sayang nah jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil kalau agak besar tidak terlalu besar sekali ya artinya ini kita akan buat hiasan dengan menggunakan doodle atau bentuk lingkaran-lingkaran ganti warna ya biar bervariatif bervariasi biru nah kalian gambar lingkarannya seperti ini itu dengan bentuk benar-benar lingkaran ingat itu yang akan dinilai sama guru jadi kalian menggambarnya bentuk benar-benar lingkaran jadi seperti bulat yang sempurna seperti bulat yang sempurna ya tidak apa bentuknya kayak agak miring-miring misalnya kayak gitu tidak ya kalian berusaha untuk bisa membuat lingkaran menjadi bulatan yang sempurna artinya bulatan yang benar-benar lingkaran ya bulat variatif untuk warna merah hijau dan orang seperti ini nah dikit lagi oke nah seperti ini lalu apa yang harus kita lakukan setelah ini selesai kita akan ambil gunting dan juga jangan lupa siapkan untuk lemnya ya oke kita akan gunting semua bagian sesuai dengan garis hitamnya ini siap ya sayang nah ini sayang setiap bagiannya sudah bening-rung gunting nah seperti ini ya lalu kali ini kita akan menempelnya per tiap bagian ya pertama kita mulai dari mulut mulut kita akan tempel lidahnya ya kita akan beli lem lalu kita akan coba tempel disini ya sayang nah ini dia nanti kalau tempel seperti ini ya nah gini ya lalu untuk bagian ini segitiga kita akan tempelkannya disini di belah sini di ujungnya sini ya sayang kita gunakan lem di belakang bentuk segitiganya lalu kita akan tempelkan di bagian bawah atau bagian lancip bawah ini ya sayang ini dia jangan sampai terbalik ya untuk menempelkannya lalu yang selanjutnya akan kita lakukan adalah menempelkan pembatas yang tadi sudah kita bentuk doodle ya kita yes dengan doodle ini akan kita tempelkan seperti ini nah seperti ini rancangannya lalu ini kita letakkan disini dan untuk bagian senyum kita sangat seperti smiling tada seperti ini ya kita kata pilam dulu sama-sama biar nanti kelihatan lebih cakep seperti kalian semua yang ada di rumah ah dibutuh lagi sama dinum tada 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 ini dia hasil kreasi kita hari ini adalah pembatas buku selamat mengerjakan oh iya sebelum kita mengerjakan tadi kita baca basmala selesai kita mengerjakan kita ucapkan hamdala bersama-sama alhamdulillah hirobil alamin nah ini kreasi kita kalian bisa foto setelah semua selesai lalu dikirimkan keli selamat mengerjakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wasyukurillah nah anak-anak kalian hari ini sudah selesai belajar sama buku guru di sentra racang bangun nah karena kita sudah selesai belajar ada baiknya kita membaca doa selesai belajar ayo sama-sama sayang kita di rumah dan dengan guru kita membaca doa selesai belajar ayo bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi husra illa alladina amanu wa amilu salihati watawasawu bil haq watawasawu bil haq watawasawu bil saq doa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah nah sayang kalian kerjakan di rumah tugasnya dengan baik ya ingat selalu jaga kesehatan dan guru salah berdoa semoga semua selalu berikan pelancaran wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.